Terima kasih telah menonton! Ya, di dalam box isinya kayak gini bro, kita dapet kabel TIS, battery strap, dapet pelindung baterai, ini damper baterai ya, profiler, dalprop cyclone, T5046C, 2 set ya, ini yang 1 set warna biru, yang 1 set clear bro, ini ada gantungan kunci karbon ini bro, ini bentuknya kayak senapan laras panjang punya militer ya, wuh keren lah, keren banget. Ini dapet obeng, dapet kunci hexa ya, kunci hexa dari karbon juga, terus ada apalagi, ini ada locknut bro, kunci profiler, buat nutup profiler ya. Lanjut, kita dapet ini, busa pelindung, landing pad ya ini sebenernya, cuma gak dipakai juga, soalnya ini pake baterai bawah bro, oke, terus ini dapet antena stop, dan apalagi, baut-baut cadangan ini, ada baut-baut cadangan, yang terakhir, apa ada lagi gak, ya, yang terakhir ini drawnya bro, oh ini masih ada lagi nih, ini ada karbon, karbon pelindung ya, karbon pelindung baterai, sama ini busa baterai juga, Oke, ini drawnya kayak gini bro, keren banget, dia TS 215 yang versi 2 ya, dia motor pake 2306, 2450 kv, keren banget, ini motornya gede banget, ES nya dia pake 40 ampere, support di shot 1200, udah di BLL32, ini kamera pake runcam swift 2, kalau ini versi yang kedua ya, versi pertamanya tuh kameranya jelek, dan sekarang diperbarui sama isin, dan kameranya udah diperbarui lagi, ini FC juga bikinan isin sendiri bro, keren banget ini, FC nya dia pake F405 ya, basic nya, dia ada black box nya, ini bisa dimasukin memory, terus gyro nya tuh kayaknya, kalau gak salah kemarin pilot ngapak, kelihat tuh ada floating gyro bro, jadi gyro nya tuh terpisah dari board nya bro, keren banget lah pokoknya, oh iya ini disini juga ada DVR on board ya bro ya, ini jadi slot memorative disini ada 2, 1, sama disini, ini di atasnya sini, ini ada slot memory lagi, ini slot memory yang satunya disini tuh buat DVR bro, di VR nya tuh dia ada support di 720p, 30 foto per sekon, ini ada kapasitor 2 biji tuh gunanya kayaknya buat pestabil gambar ya, biar gak terlalu banyak noise, terus di atasnya nih ada VTX, VTX nya tuh dari isin juga, 72 channel, dia bisa di 25, 200, 500 sampai 800 mW power nya bro, mantap banget kan, terus yang terakhir ini receiver, receiver nya tuh dia pake XM+, bro, XM+, cuman gak tau juga ini XM+, nya udah support RSSI apa belum, maka kalau misalkan gak support pun, ntar di flashing aja langsung bisa muncul RSSI nya bro, oke, emm segitu aja penjelasannya, kita mau langsung nyobain terbang aja bro, ini tinggal di binding aja, terus langsung nyobain terbang, check this out untuk video terbangnya bro, check this out, ya sekarang kita udah berada di lapangan seperti biasanya ya, ya ini drone nya udah disetting sama pilot ngapak, ternyata yang tadi di unboxing itu belum disetting semua ya bro, ya ini udah disetting, emm RSSI nya juga disini belum ada, ini udah dipasangin RSSI sama pilot ngapak, sekarang kita mau nyobain aja sekarang bro, ini pake Alfa Squad Serato Tanker ya, oke, Oke, kita langsung cobain, nah ini buzzernya udah bunyi ya, oke, oke, ini akselerometer jalan, ini level mode ya, kita nyoba di Acro, oke Acro nya mantap sekali, dari tepatnya Acro nya, oke, ini Acro nya udah lumayan jalan, ini pake Red nya pilot ngapak juga udah disetting, setting Red nya, nggak terlalu kelihatan juga nggak apa-apa, Wallace aja, oke, mantap, mantap banget bro, ini Acro nya, dari tepatnya, oke, aman semua ya bro ya, sekarang kita mau nyobain FTV, cek di shot untuk FTV nya, oke, langsung sekarang aja bro cek di shot, stop, sekarang kita main FTV nya, cek di shot FTV nya kayak gimana bro, ini direkam pake disiar juga, ini direkam pake disiar juga, kita pake nyoba speed nya kayak gimana ya, itu speed nya, kena mas, yaul, mantap, keren banget bro ini, beneran nggak ada vibrasi-vibrasi yang aneh ya, ini beneran keren banget, oke mantap bro, cobain speed nya lagi ya, mantap, ampere draw nya juga normal, nggak aneh-aneh ya ampere draw nya, mantap banget bro, kita coba FTV nya kayak gimana, sinyal nya, bagus, ini nyampe atas juga masih keliatan, coba nge-dive ya, nge-dive, nge-dive, oke ini tinggi banget, kita nge-dive, wuh mantap banget, ini dive juga, pilot ngapa kontrol nya dilepas juga locking banget bro, nggak ada getar-getar sama sekali, oke mantap banget bro, oke, ngeri banget pokoknya ini, perfect bind and fly kayaknya ini bro, record semua ya mas ya, insyaallah, oke ini udah hampir 2 menitan FTV nya, dan baterai menunjukkan di 15V ya, ini di RSSI, cukup bagus ampere draw nya sama voltage nya, nggak, meskipun dia pakai 2306 dia voltasinya tuh nggak turun secara drastis gitu ya bro ya, oke, kita turun, kita landing, kita landing di sini aja bro, Zain Wizard TS215 dari pilotnya Pak, kalau kalian suka sama video ini klik like, dan barangkali ada yang berminat untuk beli, ada di kolom deskripsi ya, harganya sekitar 2.8 jutaan, Oke segitu aja video dari pilotnya Pak, sekian terima kasih, salam pilotnya Pak, Dadah!